Intro Sahabat RTV, kondisi keuangan sebagian besar orang di masa pandemi cenderung mengalami kesulitan. Ada yang memilih membuka usaha untuk menambah pendapatan, namun ada juga yang memilih untuk mencari pinjaman atau berhutang baik perorangan maupun berbentuk badan seperti bank keliling yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya tidak semua pinjaman dari bank keliling ilegal mampu menyelesaikan masalah keuangan secara efektif. Baru-baru ini sejumlah kasus kriminal justru menimpa peminjam uang dan juga pemberi pinjaman. Selamat malam sahabat RTV, saya Ratno Ayu akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus jerat bunga pinjaman jawa jadi taruhan. Selengkapnya di Turnback Crime, menumpas kejahatan. Selamat malam sahabat RTV, baru-baru ini seorang pria ditemukan Tewa. Di depan sebuah rumah kontrakan pedagang korengan di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Belakangan diketahui korban merupakan seorang penagi hutan. Lalu benarkah korban tewas dibunuh nasabahnya sendiri? Sebuah peristiwa mengerikan terjadi di salah satu rumah warga di wilayah seruah kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten pada Senin pagi 17 Januari lalu. Di teras rumah kontrakan itu tergeletak dua tubuh pria dalam kondisi tak berdaya dan bersimbah darah. Aparat Polres Tangerang Selatan yang mengetahui peristiwa ini langsung datang ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan polisi, satu korban bernama Sima Mora Siregar dinyatakan tewas. Sementara satu orang lainnya, cucu Samsudin yang merupakan penghuni kontrakan, mengalami luka bacok yang cukup parah. Menurut warga, peristiwa ini bermula dari datangnya seorang pria yang diketahui sebagai pihak penagi hutang ke rumah cucu Samsudin. Layaknya bank keliling ilegal, korban menagih sejumlah uang kepada cucu Samsudin yang setiap hari berdagang gorengan. Namun, entah apa sebabnya, kedua pria itu kemudian terlibat percekcokan hingga berujung perkelahian menggunakan senjata tajam. Pertikaian berdarah itu mengakibatkan tewasnya sang penagi hutang, Sima Mora Siregar. Ada pihak bank keliling gitu datang ke sini, terus tiba-tiba cekcok, terus langsung ribut lah di situ. Terus, apa namanya, yang itu mengeluarkan senjata tajam, yang tukang gorengan, ya madu lah itu, bocok-bocokan kayak gitu. Terus, ya yang satunya kan saya datang terus, yang satunya udah tergeletak tuh di situ di bawah, terus saya langsung manggil polisinya kantor, langsung ada polisinya ke sini. Untuk kepentingan penyelidikan, jasa Sima Mora dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara pedagang gorengan, cucu Samsudin, juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Lalu apa penyebab keduanya terlibat perkelahian hingga berakhir dengan kematian salah satu korban? Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, Turnback Rind, RTV. Sobat RTV sungguh ironis, penagi hutang tewas saat sedang menaiki sejumlah uang kena sabahnya sendiri. Lalu, apa yang memicu duel maut antara pelaku dan korban hingga merenggut nyawa sang penagi hutang? Kasus duel maut yang menewaskan seorang penagi hutang, Sima Mora Siregar, di tangan nasabahnya sendiri, terus bergulir. Polisi yang menangani kasus ini, menggali informasi dari sejumlah saksi dan barang bukti di lokasi kejadian, untuk mengungkap apa penyebab dibalik tewasnya korban. Satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan adalah Cucu Samsudin, pedagang gorengan yang tinggal di rumah kontrakan yang menjadi lokasi duel maut tersebut. Setelah sempat direwat intensif karena luka sabatan benda tajam, Cucu Samsudin kondisinya mulai pulih. Pria 38 tahun itu akhirnya diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam duel maut antara penagih hutang dengan nasabahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku didatangi korban di rumahnya pada Senin pagi 17 Januari lalu. Saat itu korban Sima Mora Siregar menagih hutang pelaku sebesar 350 ribu rupiah. Pelaku pun menolak membayarnya dengan alasan tidak memiliki sejumlah uang. Namun secara tiba-tiba korban Sima Mora memukul kepala pelaku usai mendapat penolakan. Merasa kesal kepalanya dipukul, Cucu Samsudin membalas pukulan korban hingga terjadilah duel di antara keduanya menggunakan senjata tajam. Akibat baku hantam itu, Sima Mora tewas bersimbah darah di teras rumah kontrakan. Tidak disiapkan senjata tajam berupa parang dan pisau. Menurut keterangan daripada CS ini, pelaku pengenean, MS korban yang meninggal ini mengambil pisau terlebih dahulu kemudian menyabet daripada bagian tubuh daripada CS tersebut. Kemudian CS ini juga memang parang ada di situ, mengambil kemudian langsung menebas. Jadi senjata tajam berupa parang ataupun pisau itu memang ada di situ dan memang digunakan untuk sehari-hari oleh CS tersebut. Jadi tidak dipersiapkan. Akibat perbuatannya, Cucu Samsudin pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan dijerat pasal pembunuhan. Harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Akibat persoalan utang yang mungkin jumlahnya tidak seberapa besar, justru malah menyeret pria ini kebalik jeruji besi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, Turnback Crime, RTV. Sobat RTV, di mata para tetangga, pelaku dikenal ramah. Hanya saja tidak pernah berbaur dengan warga karena kesibukannya berjualan gorengan. Namun fakta baru terungkap dari kesaksian seorang tetangga pelaku. Berikut penelusuran tim Turnback Crime ke lokasi rumah kontrakan pelaku di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Percekcokan yang berujung tewasnya seorang penagih utang, si Mamora Siregar, di tangan nasabahnya sendiri. Cucu Samsudin jelas membuat warga di jalan Haji Sahlan, wilayah Seruah, kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten, terkejut. Warga tidak menyangka pelaku yang belum lama tinggal di kawasan itu membunuh korban saat ditagih membayar utang sebesar Rp350.000. Warga sekitar bahkan mengaku belum terlalu mengenal dekat dengan cucu Samsudin yang setiap harinya berdagang gorengan. Korban seketika tewas di lokasi kejadian akibat luka bacok yang parah di bagian leher. Sementara kondisi cucu kini sudah pulih meski sempat direwat di rumah sakit karena terkena sabotan pisau. Untuk mengetahui situasi lokasi kejadian pasca peristiwa pembunuhan, kami pun mendatangi rumah kontrakan pelaku di wilayah Seruah, kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Setelah menempuh perjalanan selama satu jam dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kami pun tiba di lokasi kejadian. Garis polisi masih membentang di sekitar rumah kontrakan pelaku. Bahkan gerobak yang biasa digunakan berjualan pun masih ada di lokasi kejadian. Sementara kondisi di sekitar rumah kontrakan pelaku setiap harinya memang selalu sepi. Ya, sahabat RTV, inilah lokasi rumah kontrakan pelaku di mana masih ada bekas darah pada saat peristiwa terjadi. Posisi korban atau penagih hutang berada di bawah, tertidur atau pengkurap. Kemudian posisi pelaku yang merupakan tukang gorengan ini ada di atasnya. Kemudian disinilah bersimbah darah dari korban dan bercak darahnya bahkan sampai masih tersisa di area tembok rumah kontrakan ini. Sementara itu, sahabat RTV, untuk kondisi lokasi ini memang sepi baik pada saat pagi hari maupun pada saat siang hari di lokasi ini. Menurut salah seorang tetangga pelaku yang bernama Diana, cucu Samsudin baru dua bulan tinggal di kontrakan itu dan menghuninya seorang diri. Saat kejadian, Diana lah yang pertama kali melihat perkelahian antara korban dan pelaku di depan teras kontrakan tersebut. Di mata para tetangga, pelaku merupakan sosok yang sangat ramah, hanya saja tidak pernah berbaur dengan warga sekitar karena kesibukannya berjualan gorengan. Tetangga juga mengaku baru pertama kali melihat penagih utang datang ke tempat pelaku. Bahkan beredar informasi jika pelaku sendiri yang membawa korban datang ke rumahnya. Ya paling kalau ketemu ya negor, tapi kalau buat ngobrol gitu enggak. Jadi pulang dagang, ya dia masuk ke rumah, tutup pintu, udah. Jadi memang orang yang enggak sosialisasi sih gitu. Tapi suka lihat bank kelilingnya datang enggak, Bu? Baru pertama itu, baru lihat itu. Waktu kejadian, Bu, itu bank kelilingnya datang ke sini atau gimana, Bu? Datang ke sini. Itu bank kelilingnya datang ke sini. Jadi ada yang bilang, Pak cucunya yang nyamperin bank keliling untuk ke sini. Jadi mereka boncengan datang ke rumah sekali. Jadi yang saya heranin juga gitu, kenapa orang ribut enggak kedengeran berantem? Kalau orang berantem ini kan pasti ada suara dulu atau suara teriak-teriak apa. Ini enggak. Cuman ada terakhir tuh, minta tolong. Minta tolongnya kan dengan, bukan minta tolong yang orang seger gitu. Jadi yang udah parau. Sungguh ironis. Hanya karena ingin menagih utang, korban si Mamora Siregar justru meregang nyawa. Dari kasus ini, bisa kita petik pelajaran untuk lebih bertanggung jawab dengan kewajiban kita terhadap orang lain. Jangan sampai hanya karena ingin lepas dari jeratan utang, justru bertindak nekat dan malah menyeretnya ke dalam juruji besi. Di kota Tangerang, Banten, seorang ibu disandra oleh rentenir karena tak sanggup membayar utang. Tetap di Turnback Crime. Terima kasih telah menonton!